Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawakan firman Tuhan yang berjudul Wajah Tuhan. Kalau kita melihat judul ini, kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah roh. Jadi Allah itu sesungguhnya tidak mempunyai wujud fisik. Walaupun kita mengetahui Allah pernah turun ke dunia dalam bentuk manusia, yaitu yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Tetapi walaupun yang menyiapkan slide, memberikan sedikit gambaran, tapi kita tahu, kita tidak mengetahui apakah itu betul wajah Tuhan Yesus. Itu ada salah seorang seniman yang kemudian menggambarkan rupa Tuhan Yesus seperti yang seringkali dikenal oleh orang Kristen pada umumnya. Tapi kita tahu, sekali lagi, Allah adalah roh. Dia tidak mempunyai bentuk fisik. Jadi secara kasat mata, Allah tidak bisa kita lihat dengan mata Yesmani kita. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, seringkali kita menemukan berbagai ayat yang menggambarkan sepertinya Allah memiliki panca indera. Allah memiliki satu rupa, Allah memiliki mata, memiliki telinga yang bisa mendengar doa kita. Allah memiliki tangan, ada tangan Allah menggambarkan kuasa Allah dan wajah Allah. Bahkan, kalau kita melihat di dalam beberapa ayat Alkitab, Allah menyuruh kita, menyuruh manusia untuk senantiasa mencari wajahnya. Kita buka sama-sama dalam Masmur pasal 27 ayat 8. Masmur pasal 27 ayat 8. Masmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman, carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa firman Tuhan adalah kita harus mencari wajahnya. Dan di sini, dari Raja Daud mengatakan, dia menuruti firman Tuhan itu. Dan dia berusaha mencari wajah Tuhan. Dan pada hakikatnya, manusia sesungguhnya tidak bisa memandang atau melihat wajah Allah. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang berdosa. Manusia tidak akan bisa tahan memandang wajah Allah. Karena kemuliaan Allah menyelubungi wajah Allah. Kalau kita lihat di dalam ulangan pasal 5 ayat 23 sampai 27. Kita buka sama-sama ya. Ulangan pasal 5 ayat 23 sampai 27. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan menurunkan sebuluh perintah. Dan di dalam judul perikopnya, kita melihat orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Saya bacakan, 23 ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita. Sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup. 27. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkau lah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Di dalam peristiwa ini dengan jelas orang-orang Israel berkata kepada Musa. Bahwa mereka takut bahkan ketika mereka hanya mendengar suara Tuhan. Dan mereka meminta Musa menjadi perantara bagi mereka dengan Allah. Karena mereka takut mereka bisa mati. Kalau mereka mendengar, hanya mendengar suara Tuhan. Apalagi melihat wajah Tuhan. Dan di dalam peristiwa kelahiran Simpson, di dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 13 sayat 22, Manoah berkata kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Dan di dalam keluaran pasal 33, kalau kita buka keluaran pasal 33 ayat 20, dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dan tetap hidup. Tetapi kalau kita membaca di ayat selanjutnya, di dalam keluaran pasal 33 ayat 11, keluaran pasal 33 ayat 11, dikatakan, Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Yang kita bisa garis bawah di sini, dikatakan dengan jelas di sini, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seseorang berbicara dengan temannya. Dan kita mengetahui ada satu peristiwa di mana Miriam dan Harun, kakak-kakak Musa, bertengkar dengan Musa. Dan Allah menggambarkan hubungannya yang begitu dekat dengan Musa. Di dalam bilangan pasal 12 ayat 8, Di dalam bilangan pasal 12 ayat 8, Bilangan pasal 12 ayat 8 dikatakan, Berhadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi di sini kita bisa melihat, pada dasarnya, pada hakikatnya manusia tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi di dalam kitab suci, tadi barusan kita membaca, bagaimana digambarkan, bahwa Musa berbicara berhadapan muka dengan Allah. Sesungguhnya ini merupakan satu penggambaran. Bukan betul-betul Musa memandang wajah Allah, tetapi wajah Tuhan, menggambarkan kehadiran Tuhan. Menggambarkan hadirat Tuhan. Kalau dilihat di dalam bahasa aslinya, memang wajah itu bisa berarti muka, tetapi juga bisa berarti hadirat dan kehadiran. Jadi berbicara berhadapan-hadapan, berbicara berhadapan muka, menggambarkan suatu hubungan yang sangat akrab, yang sangat dekat antara Allah dengan Musa. Bagi kita pada hari ini, pertanyaannya apakah kita senantiasa mencari wajah Allah? Apakah kita berbicara berhadapan muka dengan Allah? Tadi seperti kita sudah ketahui, berhadapan muka bukan berarti kita secara langsung melihat wajah Allah. Tetapi kita memiliki satu hubungan yang begitu dekat, begitu akrab dengan Allah. Dan kita bisa merasakan hadirat Allah, merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita berusaha mencari wajah Allah, pertanyaan selanjutnya, apakah Allah mau memperlihatkan wajahnya kepada kita? Sehingga kita betul-betul bisa digambarkan seperti tadi, berhadapan muka, seperti seseorang berbicara dengan temannya. Ini yang seharusnya betul-betul kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah Allah berkenan berhadapan muka, berbicara dengan kita? Dan yang lebih penting lagi adalah, bagaimana raut wajah Allah, ketika ia berbicara dengan kita? Raut muka seseorang atau wajah seseorang, mencerminkan suasana hati, atau respon seseorang terhadap kita. Ketika kita mencari wajah Allah, kita mencari hadirat Allah. Bagaimana kita melihat raut wajah Allah? Kalau kita pada hari ini melihat ada orang tua muda ya, yang baru memiliki anak bayi atau anak balita. Mereka pergi keluar bekerja seharian. Pada sehari-hari ketika mereka kembali, mereka kembali bertemu dengan bayinya atau balitanya. Bagaimana raut wajah orang tua itu? Tentu sangat berseri-seri. Karena orang tua itu sangat menantikan saat-saat di mana dia bisa melihat anaknya itu. Anak yang dikasihnya itu. Penuh dengan pancaran kebahagiaan. Pancaran sukacita. Atau pada hari ini kalau kita mempunyai satu orang sahabat karib ya, sahabat dekat, tetapi tinggal di tempat yang jauh. Dan satu ketika kita memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan dia. Ya, mungkin kita sudah sangat menanti-nantikan kedatangan hari itu. Dan ketika kita bertemu, secara otomatis wajah kita dan wajah sahabat kita seharusnya begitu berseri-seri. Kita tanpa kita sadari, kita sudah tersenyum lebar. Begitu memancarkan cahaya. Karena kita begitu rindu ya untuk bertemu dengan dia. Kira-kira bagaimana raut wajah Tuhan kalau Tuhan melihat kita pada hari ini? Ya, kita buka sama-sama dalam bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 26. Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 26. Ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicara lah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan nama ku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ya, kata-kata ini seringkali diucapkan oleh hamba Tuhan ketika mengucapkan kata-kata berkat. Ya, dan disini dengan jelas dikatakan Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan memberkati dan melindungi kita. Ketika Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika kita melihat ucapan berkat ini, kita bisa membayangkan bagaimana raut wajah Allah ketika melihat kepada umatnya. Ya, ketika Allah berkenan kepada kita, Allah ingin memberkati kita, Ia akan menyinari wajahnya. Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dan ketika Allah menyinari kita dengan wajahnya, ketika Allah menghadapkan wajahnya kepada kita, kita tahu itu adalah berkat terbesar di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Dan di dalam Masmur Bani Asaf, kita juga bisa melihat bagaimana sinar dari wajah Allah ini adalah hal yang sangat penting. Kita buka sama-sama dalam Masmur Pasal 80 Ayat 4. Masmur Pasal 80 Ayat 4. Masmur Pasal 80 Ayat 4. Ya Allah pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 8. Ya Allah semesta alam pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 20. Di ujung perikob. Ya Tuhan Allah semesta alam pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Di dalam satu perikob ini, ada tiga kali disebutkan kalimat ini. Ya. Pulihkanlah kami. Ya. Kita mengetahui dari ayat ini, Bahwa pemulihan bagi bangsa Israel pada waktu itu berasal dari ketika Allah membuat wajahnya bersinar kepada mereka. Barulah mereka akan selamat. Pada hari ini, ketika jiwa kita mengalami satu kekosongan. Ya. Kita ingin jiwa kita kembali pulih. Apakah kita memohon kepada Allah agar wajah Allah itu bersinar kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi selamat. Melihat perkataan dari Masmur Bani Asaf ini, kemungkinan besar kita bisa mengetahui, Bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan yang sangat terdesak karena musuh-musuhnya. Mereka tahu, hanya dengan penyertaan Tuhan, mereka baru bisa selamat dari musuh-musuhnya. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 13 dan ayat 14, dikatakan, Ya. Keadaan mereka seperti kota yang dilanda temboknya. Sehingga musuh itu bisa menyerang masuk. Binatang-binatang liar bisa masuk. Ya. Bisa menerobos. Ya. Dan di dalam ayat 17 dikatakan, Ya. Bahwa Pohon-pohon anggur, Ya. Telah dibakar dengan api. Ya. Bahwa mereka telah hilang lenyap. Telah habis terbakar. Dan inilah kira-kira gambaran Orang-orang yang kehilangan sinar dari wajah Allah. Tanpa hadirat, Keberadaan dan sinar dari wajah Allah. Kita kehilangan perkenan dan perlindungan dari Allah. Kembali kepada kita pada hari ini. Apakah kita melihat sinar dari wajah Tuhan? Mungkin secara fisik, Sejarah jasmani, kehidupan kita nampaknya baik-baik saja. Tetapi, Di dalam rohani kita, Di dalam jiwa kita, Kita merasa begitu hampa dan kosong. Kita merasa, Kita khawatir akan banyak hal. Ya. Apakah itu berarti kita sedang kehilangan sinar dari wajah Allah. Kita datang ke hadirat Tuhan, Tetapi kita tidak bisa melihat sinar itu keluar dari wajah Allah. Ketika hidup kita, Sekali lagi secara jasmani, Mungkin orang melihat kita baik-baik saja. Tetapi kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Saya mendengar beberapa cerita dari teman. Teman yang sudah lama, Beberapa waktu sudah tidak bertemu. Secara jasmani, Sepertinya baik-baik saja. Dan teman saya ini, Bukan, Dia mempunyai banyak kemampuan. Orangnya pintar. Tetapi karena berbagai masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya, Dia kehilangan pegangan hidup. Beberapa kali dia mencoba untuk melakukan bunuh diri. Karena dia bilang setiap kali dia bangun, Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akhirnya kecanduan alkohol, Kecanduan rokok. Ya. Tidak mempunyai semangat untuk hidup lagi. Ya. Apakah hidup kita pada hari ini, Walaupun kita sudah mengenal Allah, Kita tidak merasakan ada, Suatu sukacita. Apakah kita merasa menjalani hidup, Seperti begitu-begitu saja. Kosong. Hampa. Ya. Pada saat itulah, Seharusnya kita memeriksa diri kita dengan baik. Apakah, Sesungguhnya, Meskipun sekali lagi secara fisik kita hadir di rumah Allah. Tetapi apakah wajah Allah itu tidak lagi bersinar terhadap kita. Mengapa Allah tidak bersinar? Mengapa wajah Allah tidak lagi bersinar kepada kita. Bagaimana sikap Allah terhadap orang-orang yang tidak dikenannya. Kita tahu ya, Di dalam interaksi kita dengan, Santara manusia satu dengan manusia lainnya. Kalau orang, Ada orang yang tidak suka dengan kita, Ketika dia melihat kita, Papasan dengan kita, Bagaimana sikapnya? Dia buang muka ya. Dia memalingkan wajahnya. Dia buang muka. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Allah, Kalau dia tidak berkenan, Kepada seseorang. Allah memalingkan wajahnya. Allah membuang mukanya. Kita buka sama-sama dalam Yeheskil, Pasal 7 ayat 2. Yeheskil, Pasal 7 ayat 2. Yeheskil, Pasal 7 ayat 22. Maaf, ayat 22. Yeheskil, Pasal 7 ayat 22. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, Dan perampok-perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Yeheskil, Pasal 7 ayat 23. Serta memusnahkannya. Di sini dengan jelas dikatakan, Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka. Kita tahu, Di sini dalam konteksnya ya, Mengapa Allah memalingkan wajahnya dari umatnya. Di dalam ayat 8, Dikatakan dengan jelas, Bahwa, Karena tingkah laku, Umat Israel, Perbuatan-perbuatan mereka adalah keji. Mereka mencari Allah lain. Mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Sehingga Allah memalingkan wajahnya dari mereka. Dan hal yang mengerikan adalah, Ketika Allah memalingkan wajahnya dari umatnya, Apa yang terjadi dengan mereka? Dan sekali lagi digambarkan seperti, Ada perampok-perampok yang masuk, Dan menajiskan rumah Allah. Ya. Allah membiarkan rumahnya, Dinajiskan oleh orang-orang yang jahat. Siapakah baik Allah? Siapakah rumah Allah pada hari ini? Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17, Dengan jelas disebutkan, Bahwa kita adalah baik Allah. Ya. Ketika Allah memalingkan wajahnya dari kita, Allah akan membiarkan, Diri kita, Dimasuki oleh si jahat. Dosa itu bisa menguasai diri kita, Ketika Allah, Memalingkan wajahnya dari kita. Dan di dalam Yeskil pasal 7, Ayat 1 sampai 7, Ya. Bapak ibu bisa membacanya nanti. Dan di ayat 7, Dengan jelas disebutkan bahwa, Malapetaka datang atasmu, Hai penduduk negeri. Ketika Allah memalingkan wajahnya, Malapetaka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bisa Malapetaka itu dalam bentuk jasmani. Tetapi, Bisa juga Malapetaka itu terjadi, Di dalam kehidupan rohani kita. Kita semakin jauh dari Tuhan. Kita kehilangan, Keselamatan itu. Itulah Malapetaka yang begitu besar. Bagaimana sikap Allah, Terhadap orang yang tidak dikenanya. Yang kedua adalah Allah menyembunyikan wajahnya. Betapa besar pun usaha kita untuk mencari wajah Allah. Allah tidak mau kita temui. Dia menyembunyikan wajahnya. Kita buka sama-sama dalam ulangan pasal 31 ayat 18. Ulangan pasal 31 ayat 18. Ulangan pasal 31 ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Dan di dalam Masmur pasal 27 ayat 9. Masmur pasal 27 ayat 9. Dikatakan, Janganlah menyembunyikan wajahmu kepada aku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkau lah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ya disini dengan jelas. Dikatakan. Karena kejahatan yang dilakukan oleh umat Allah. Allah akan menyembunyikan wajahnya. Pada saat mereka mencari pertolongan Allah. Allah menyembunyikan wajahnya. Pada hari ini mungkin kita bergiat melakukan ibadah kita. Kita datang melayani Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh menaati segala firman Allah. Ya. Ketika kita mempunyai Allah-Allah lain di dalam hati kita. Ketika kita mencari Allah. Allah tidak berkenan ditemui. Allah menyembunyikan wajahnya. Padahal kita adalah anak-anak Allah. Hal inilah yang seharusnya sangat kita takuti. Ketika Allah membuang muka terhadap kita. Dan sikap yang selanjutnya yang lebih mengerikan lagi adalah. Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Tetapi bagaimana raut wajahnya. Allah menunjukkan wajah yang marah. Kita buka sama-sama dalam Yeremia pasal 44 ayat 11. Yeremia pasal 44 ayat 11. Yeremia 44 ayat 11 dikatakan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Disini dengan jelas dikatakan Allah menunjukkan wajahnya terhadap kamu. Terhadap kita. Tetapi untuk apa? Untuk kecelakaanmu. Kita tahu ya Allah tidak pernah bermaksud mencelakakan umatnya. Tetapi ketika Allah begitu marah. Karena dosa yang terus-menerus dilakukan oleh umatnya. Allah bisa menunjukkan wajah yang begitu marah. Dan pada saat itu celakalah kita. Kalau Allah menghadapkan mukanya. Tetapi dengan raut wajah yang menunjukkan murka yang begitu besar. Terhadap orang-orang seperti apakah Allah memalingkan wajahnya? Ya. Allah menyembunyikan wajahnya? Allah menunjukkan wajah yang marah kepada umatnya? Orang-orang yang seperti apakah? Ya. Yang ditunjukkan wajah yang demikian dari Allah. Kita buka sama-sama dalam ulangan pasal 31 ayat 18. Ulangan pasal 31 ayat 18. Ulangan pasal 31 ayat 18. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Perkataan ini sudah seringkali disampaikan di dalam khutbah. Dan perintah Allah yang pertama dari 10 perintah sudah sangat jelas. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pada hari ini apakah kita masih mematuhi perintah itu? Seringkali kita sudah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Saya tidak punya patung di rumah. Saya tidak punya gambar-gambar yang saya sembah. Betul. Tetapi pertanyaannya sekali lagi. Apakah kita memiliki Allah lain di dalam hati kita? Apa artinya Allah lain? Sesuatu yang lebih besar daripada Allah di dalam hati kita. Apakah ada Allah lain di dalam hati kita? Ada berapa banyak Allah lain di dalam hati kita? Pada hari ini kita mengetahui manusia. Mengejar lebih banyak lagi. Hal-hal yang bersifat materi. Kita tahu kehidupan dunia pada saat ini semakin sulit. Orang semakin berlomba-lomba mengejar kekayaan. Mengejar materi. Mengejar kesenangan dunia. Mengejar popularitas. Mengejar status sosial. Mengejar kekuasaan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Apakah kita memiliki mamon di dalam hati kita? Pada waktu, beberapa waktu yang lalu ya, kita melihat presentasi dari pendeta Paulus ya, kalau saya tidak salah. Indonesia merupakan negara yang paling marak melakukan judi online. Dan saya mendengar ini juga dari beberapa rekan segerja ya. Sangat mengerikan. Mungkin orang tidak perlu secara fisik pergi masuk ke kasino. Tapi melalui handphone. Sedikit, sedikit, sedikit. Main judi online. Ingin mengejar kekayaan secara cepat. Tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang melihat kita masuk ke kasino. Karena kita ada di gadget kita. Tapi Tuhan melihat. Apakah keluarga kita atau anak-anak kita menjadi Allah lain di dalam hati kita? Apakah ketaatan kita kepada Tuhan lebih besar daripada kita mengasihi anak-anak kita? Apakah karena anak-anak kita harus les ini, les itu? Harus mengikuti kegiatan ini dan itu kita melewati kebaktian sahabat? Ya. Apakah anak-anak kita menjadi Allah-Allah lain di dalam hati kita? Kita lebih mengasihi, membiarkan anak-anak kita tidur siang. Ketimbang kita membawanya ke rumah Tuhan. Kita tidak mau melakukan, mengambil pelayanan ini dan itu karena kita dengan dalih kita harus mengurus anak-anak kita. Terhadap orang seperti apakah Allah memalingkan, Allah menyembunyikan wajahnya. Di dalam Yeskiel pasal 39 ayat 23 sampai 24. Kita buka. Yeskiel pasal 39 ayat 23 hingga 24. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berobat setia terhadap aku, aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya. Dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Dan ayat 24. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Di sini dengan jelas Allah mengatakan, Allah menyembunyikan wajahnya terhadap mereka yang berubah setia. Terhadap mereka yang melakukan berbaik kenajisan. Dan kedurhakan terhadap Allah. Pada hari ini, apakah kita telah berubah setia kepada Tuhan? Di dalam 2 Tawarih Pasal 26, Kitab 2 Tawarih Pasal 26, kita mengetahui di dalam perekop itu dituliskan tentang peristiwa Raja Usia. Siapakah Raja Usia ini? Raja Usia ini dikatakan adalah, di dalam ayat 4 dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi secara garis besar kita bisa mengatakan, bahwa Raja Usia ini adalah Raja yang benar di mata Allah. Tetapi, ada tetapinya di sini ya. Menarik di dalam ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tetapi pertanyaannya tentu ketika kita membaca sperekop ini ya, bagaimana setelah Zakaria mati, setelah Imam Allah itu mati, Nabi Allah itu mati, katakan dengan jelas dia hanya mencari Allah selama hidup Zakaria. Di dalam ayat 16, kita mengetahui dengan jelas, dituliskan 2 Tawari 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki baik Tuhan, untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Dengan jelas dikatakan, awalnya Raja Usia itu setia kepada Tuhan. tetapi setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Di sini dikatakan ia melakukan hal yang merusak. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, dikatakan adalah ia melakukan hal-hal yang membuat dia menuju pada kehancurannya. Hal-hal apa? Di sini secara jelas disebutkan bahwa ia memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan. Sesuatu yang tidak boleh seorang pun melakukan, kecuali imam. Pada hari ini, apakah kita telah berubah setia terhadap Tuhan? Secara fisik, sekali lagi kita masih datang berkebaktian. Tetapi apakah setelah Tuhan memberkati kita, sama seperti Raja Usia, ketika Allah membuat segala usaha kita berhasil, apakah kita berlaku kurang ajar terhadap Tuhan? Bagaimana sikap kita di dalam rumah Tuhan? Apakah kita berlaku kurang ajar kepada Tuhan? Jam ibadah sudah mulai, kita ada di depan. Kita tidak mau masuk. Kita asik main handphone di luar. Atau bahkan di dalam aula ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita main handphone. Ketika waktunya berdoa, baik di awal maupun di akhir, kita main handphone. Allah memberkati kita begitu berlimpah. Tetapi ketika kita menjadi kuat, kita kurang ajar kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merasa bosan. Kita mengatakan, ah sudah seringkali saya dengar. Kita merasa lebih pintar daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita mengeraskan hati kita. Kita merasa lebih hebat daripada orang-orang yang menyampaikan khotbah. Menyampaikan firman Tuhan. Perhatikanlah keadaan kita. Apakah kita sudah berubah setia kepada Tuhan? Terhadap orang seperti apakah? Tuhan menunjukkan wajah yang marah. Allah menyemunyikan wajahnya. Ratapan pasal 4 ayat 16. Kita buka sama-sama dalam kitab Ratapan. Pasal 4 ayat 16. Ratapan pasal 4 ayat 16. Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati. Dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Di sini dengan jelas Tuhan menunjukkan wajah yang marah. Karena Allah sendiri mencerai beraikan mereka. Tuhan tidak mau memandang mereka. Tuhan membuang mukanya. Mengapa? Karena umat Allah tidak mereka umat Allah tidak menghormati para imam. Dan orang-orang tua di sini mengacu kepada para tua-tua. Ya. Apakah pada hari ini kita menghormati para pekerja kudus? Sebagai manusia tentu mereka memiliki kelemahan-kelemahan. Ya. Tetapi Tuhan mempercayakan jabatan kudus kepada mereka. Apakah kita menghormati mereka? Ketika mereka menegur kita. Ketika mereka memberitahukan kesalahan kita. Apakah kita mau merendahkan hati? Atau kita malah menantang mereka? Melawan mereka. Kenapa saya tidak boleh melakukan ini di gereja? Apakah demikian sikap kita? Ya. Apakah kita mengasih pekerja-pekerja kudus kita? Apakah kita berdoa untuk kelemahan-kelemahan mereka? Ya. Atau justru kita senang kalau mereka jatuh? ketika kita ditegur karena kita melakukan kesalahan? Bagaimana sikap kita? Kalau kita tidak menaruh hormat pada pekerja-pekerja kudus Allah Allah akan menunjukkan wajah yang marah. Allah akan mencerai beraikan kita. Ya. Allah tidak mau menunjukkan wajahnya. Apalagi sinar wajahnya dari mukanya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Kita kembali ke ulangan. Ulangan pasal 31 ayat 17. Ulangan pasal 31 ayat 17. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Ya. Kita bisa garis bawah. Allah meninggalkan dan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Dan malapetaka itu menimpa kita karena Allah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tidak ada seorang manusia pun yang ingin ditimpa malapetaka. Apalagi di sini dikatakan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Tidak ada seorang pun mau. Tetapi seringkali kalau Allah masih mengizinkan ada kesusahan ada malapetaka menimpa kepada kita seharusnya kita masih mengucap syukur. Mengapa? Karena itulah pada saat itulah tentu Allah sedang menegur kita. Kesusahan atau malapetaka diizinkan Allah terjadi agar kita sadar bahwa Allah sedang menyembunyikan wajahnya kepada kita. Bahwa Allah sudah mulai meninggalkan kita. Sehingga kita termakan habis. Kehidupan kita menjadi hampa. Menjadi kosong. Kita bekerja keras tidak ada hasil. Itulah saat kita harus melakukan introspeksi diri. Bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah menyembunyikan wajahnya terhadap kita. Tetapi kalau kita bertobat Allah bisa kembali menunjukkan wajahnya. Allah bisa kembali berkenan kepada kita. Kita buka sama-sama dalam keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Kita sudah tidak asing lagi seharusnya di dalam peristiwa ini. Di dalam keluaran pasal 33 kita mengetahui ini adalah percakapan Musa dengan Allah. Dan intinya adalah Musa memohon agar Allah kembali menyertai umat pilihannya. Mengapa Musa harus mengajukan permohonan itu? Di dalam pasal 32 kita mengetahui ada peristiwa anak lembu emas. Pada waktu itu karena bangsa itu melihat Musa tidak turun-turun dari gunung. Musa naik ke gunung untuk menerima kedua loh batu yang berisi hukum-hukum Allah. Mereka karena tidak menunggu-nunggu Musa begitu lama mereka meminta kepada Harun untuk membuat anak lembu emas. Ya dan Harun membuatnya dan kita mengetahui apa yang terjadi. Allah begitu marah. Allah sangat marah. Sehingga Allah menulahi bangsa itu. Ya. Dan di dalam keluaran 33 ini Musa memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayat 2 33 ayat 2 kita mulai dari ayat 1 keluaran 33 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham Isaac dan Yaakub demikian kepada keturunan mulah akan kuberikan negeri itu 2 aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang kanan orang Amori orang Heris orang Hewi dan orang Yebus ayat 3 yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu sebab aku tidak akan berjalan di tengah tengahmu karena kau ini bangsa yang tegar tengkuk supaya aku jangan membinasakan kau di jalan di ayat 3 jangan jelas dikatakan aku tidak akan berjalan di tengah tengahmu mengapa Allah mengatakan hal ini Allah begitu marah dan di ayat 4 ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya ya mereka begitu ketakutan karena Allah berkata dia tidak akan lagi berjalan di tengah-tengah umatnya Allah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka mereka kehilangan hadirat Allah mereka kehilangan keberadaan Allah mereka kehilangan sinar dari wajah Allah karena itulah Musa memohon belas kasihan kepada Allah untuk umat Israel keluaran 33 ayat 15 ayat 15 berkatalah Musa kepadanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini 16 dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu yakni aku dengan umatmu ini bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini disini dengan jelas Musa berkata kalau engkau sendiri tidak memimbing kami jangan suruh kami berangkat dari sini kita tahu pada waktu itu bangsa Israel berada di padanggurun tanpa penyertaan Allah tidak akan mereka bisa selamat sampai masuk ke tanah perjanjian Musa dengan jelas mengetahui hal itu ya karena permohonan Musa ini Allah berkenan kepada Musa ya di dalam ayat 17 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau ya dan kalau kita teruskan selanjutnya di ayat 18 Musa menjawab Tuhan perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku ya ini berarti dia memohon kembali hadirat Allah kemuliaan Allah wajah Allah ya dan di dalam ayat 19 dikatakan aku akan melewatkan segala segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani ayat 20 lagi firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup ayat 21 berfirmanlah Tuhan ada suatu tempat dekatku dimana engkau dapat berdiri di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan mendudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat 23 kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku tetapi wajahku tidak akan kelihatan kalau kita membaca ayat-ayat ini kita melihat satu proses bagaimana Allah mulai kembali melakukan satu rekonsiliasi dengan umatnya Allah kembali berkenan karena Musa adalah orang yang dikenan oleh Allah Allah mendengarkan Allah berkenan kepada Musa meskipun Allah begitu marah kepada bangsa Israel tetapi karena permohonan Musa Allah mendengarkan permohonannya dan ayat 21 hingga 23 yang sudah kita baca tadi menggambarkan satu hal yang sangat mengharukan Allah tahu tidak ada seorang pun yang bisa memandang wajah Allah dan dapat tetap hidup tetapi Allah memberikan suatu cara bahwa Allah meletakkan Musa di dalam melekuk gunung dan dia menudungi Musa dengan tangannya sampai Allah berjalan lewat Musa kembali bisa melihat Allah meskipun melihat Allah dari belakang dan ini merupakan suatu gambaran suatu gambaran secara rohani menunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi Musa dan umat Israel bagaimana kita bisa mengetahui hal ini di dalam pasal 34 keluaran 34 Allah kembali memberikan hukum dan perjanjiannya menunjukkan Allah kembali berkenan dan mau mengampuni umatnya dan di dalam pasal 34 28 sampai 29 kita bisa melihat bahwa Musa selama 40 hari 40 malam berada di Gunung Sinai dan kembali menerima dua lobatu dan ada hal yang begitu menarik ya begitu indah dituliskan ya diat 29 di bagian bawah ketika Musa kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan kulit muka Musa bercahaya dan Musa harus mengenakan selubung karena umat Israel tidak bisa melihat cahaya yang begitu terang itu dari muka Musa sebaik menutup pada hari ini sebagai anak-anak Allah seharusnya kita pun bisa memandang wajah Allah kita bisa berbicara berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya itulah seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan kita kita bisa merasakan hadirat Allah senantiasa kita bisa merasakan kehangatan sinar dari wajah Allah karena Allah berkenan dengan kehidupan kita dan semakin kita berhadapan muka dengan Allah seperti Musa ada sinar yang memancar dari wajah kita itulah seharusnya kehidupan sebagai anak-anak Allah dan orang bahkan orang-orang lain bisa melihat cahaya itu terpancar dari wajah kita tetapi pertanyaannya apakah memang itu yang terjadi dalam kehidupan kita ataukah kita kehilangan sinar dari wajah Allah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih.